Intro Kooperasi Kredit Union Betang Asih Wilayah 9, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar Prarapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 pada Jumat 11 Februari 2022. Prarapat Anggota Tahunan Kooperasi Kredit Union Betang Asih Kabupaten Kapuas Tahun Buku 2021 berlangsung di Gedung Kesenian Gandang Garantung Kuala Kapuas. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Kooperasi Dinas Perdagangan Perindustrian Kooperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Rustam Ependi, dan dihadiri Wakil Ketua Kooperasi Kredit Union Betang Asih Kalteng, Stefanus. Dilaksanakannya Prarapat Anggota Tahunan Kooperasi ini adalah untuk melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang diberikan oleh anggota kepada pengurus kooperasi. Kepala Bidang Kooperasi Dinas Perdagangan Perindustrian Kooperasi dan UKM Kapuas, Rustam Ependi berharap Semua kooperasi di Kabupaten Kapuas dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 tepat waktu, yaitu terhitung dari 1 Januari sampai 31 Maret 2022. Semoga semua kooperasi yang ada di bawah binaan industri yang perdagangan kooperasi ini bisa melaksanakan RAT Tahun Buku 2021 tepat waktu. RAT yang dilaksanakan dari 1 Januari sampai 31 Maret mudah-mudahan kita bisa mencapai 75 persen paling tidak Tahunan 2021-2022 ini yang dilaksanakan untuk Tahun Buku 2021. Sementara itu Wakil Ketua Kooperasi Kredit Union Betang Asih Kalteng, Stefanus berharap kepada anggota kooperasi Kredit Union Betang Asih Kapuas agar lebih meningkatkan kualitasnya dan mendukung secara konstruktif kebijakan pengurus dalam rangka untuk kesejahteraan anggota kooperasi. Kepala kita kepada anggota agar lebih meningkatkan kualitasnya, kemudian mendukung secara konstruktif kebijakan pengurus dalam rangka untuk kejahatan anggotanya. Jadi anggota yang lebih berkualitas lagi. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irvan Syah melaporkan.